Intro Selamat pagi undan Pantai Hotel Aksari Untuk pengunjung yang datang Sudah diperkirakan ramai Situasi saat ini Selama laporan aman dan baik Terima kasih Pondan, bikin yang kami laporkan Salam Presisi Polres Simalungun Gelar Patroli Pam Obfit di tempat wisata Parapat Danau Toba MSTP melaporkan dari Parapat Provinsi Sumatera Utara Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 Polres Simalungun melaksanakan Patroli Pam Obfit atau pengamanan Dan pembinaan masyarakat dengan pendekatan terpadu Di tempat wisata Parapat Danau Toba Pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 Sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat Patroli ini dilakukan untuk menjaga keamanan Dan memberikan rasa nyaman kepada tamu yang berkunjung ke Parapat Patroli dilaksanakan di dua lokasi Yaitu Pantai Atsari dan Wisma Bahari Sasaran patroli meliputi tempat wisata Seperti hotel, pantai, dan tempat keramaian lainnya Orang seperti tamu, pengunjung dan pedagang lokal setempat Serta kegiatan seperti kesenian daerah, festival, bazar, pertemuan atau rapat Tujuan dari patroli ini adalah agar tamu yang berkunjung Merasa nyaman selama berada di Parapat Memberikan citra yang aman dan nyaman bagi tamu yang akan berkunjung ke Parapat Serta memastikan para tamu atau pengunjung Tetap memperhatikan faktor keselamatan selama liburan di Parapat Selain itu, pengelola hotel, masyarakat, dan pengunjung yang ada di Parapat Diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 Patroli PAM-OPFIT tersebut dilaksanakan oleh Aibtu Pehutagaul Bribtu Rizki Bintara Bribda Geraldo Saragih Dan dipimpin oleh Kasat Samapta Polres Simalungun AKPLS Gultom SH Mereka bergerak dari satu tempat wisata ke tempat wisata lainnya Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para pengunjung Kegiatan patroli ini merupakan salah satu upaya Polres Simalungun Dalam menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Serta meningkatkan citra tempat wisata Parapat Sebagai destinasi yang aman dan nyaman bagi para wisatawan Kota Wisata Parapat Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 Kecamatan Girsang Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara Sap Muhardi mengabarkan Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023 Kecamatan Girsang Sipangan, Bolon, Kabupaten Simalungun